Tiga permasalahan diduga dilakukan Pondok Pesantren, Ponpes, Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD. Satu di antaranya adalah adanya tindak pidana, sedangkan dua lainnya, menurut Mahfud, berkenaan dengan administrasi serta ketertiban sosial dan keamanan. Mahfud menyampaikan itu setelah mendengarkan penyampaian Gubernur Jawa Barat, Jabar, Ridwan Kamil, di kantornya, Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. Dugaan kuat telah terjadinya tiga masalah, kata Mahfud seusai bertemu Ridwan. Mahfud menjelaskan, pemerintah akan menindak lanjutinya dengan tiga langkah penyelesaian. Pertama, terkait masalah tindak pidana. Mahfud mengatakan, Polri akan menanganinya, dia menambahkan, Kemenkopol Hukam dan Polri telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun, namun demikian, Mahfud belum mau menyampaikan dugaan tindak pidana apa yang dilakukan Ponpes Al-Zaitun. Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya, tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran. Pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya, sudah diidentifikasi tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!